Halo guys, welcome back to my channel It's Numi here Jadi kali ini aku bakalan buat video Untuk ngeplay Button University Jadi teman-teman di group yang udah aku buat Masih banyak tuh pertanyaan-pertanyaan Atau yang masih bingung Gimana sih caranya ngisi Berkas di website ini Nah jadi aku bakalan Buat videonya, jadi make sure Teman-teman, tonton ini sampai habis ya Untuk webnya, aku juga Udah taruh di description box Jadi teman-teman langsung klik disana Oke, nah langsung aja disini Teman-teman, kalau udah klik Website tersebut, terus nanti Udah ada layar seperti ini Teman-teman, kalau misalnya masih bahasa Turki Bisa diganti aja bahasa Inggris Dengan cara klik tombol dunia ini Baru nanti ada 4 bahasa Turki, Inggris, Russian, Sanzibyan Jadi kita pilih aja yang bahasa Inggris Terus lanjut Nation, itu Pilih aja Indonesia Terus pilih aja tanggal lahir Teman-teman, tanggal berapa Tinggal diklik aja nanti Icon tanggal disini Jadi teman-teman tinggal langsung pilih aja Terus identity passport Kalau teman-teman udah buat passport Nah nanti disitu ada nomor passport Nah disitu kan nanti ada B98 sekian-sekian Nah jadi gak usah ditulis B-nya Tinggal langsung aja diklik B98 ini Terus nanti salin aja Yang diatas Enter Nah nanti teman-teman Ketika udah enter Gak ada layar seperti ini Teman-teman langsung aja isi Questionnaire di bawah ini Kalau teman-teman sebelumnya udah Pernah tomat Atau ujian bahasa Turki sebelumnya Itu tuh tinggal langsung klik ini I have learned turkis to a certain level Tapi kalau belum pernah Jadi teman-teman tinggal klik aja I have never learned turkis before Oke Lanjut ke program selection Nah jadi tadi aku kan udah ngeplay tuh 5 Jadi maksimalnya tuh 5 Jadi teman-teman make sure Kalau sebelum milih jurusan Pastiin dulu sebelumnya Lakuin mini research dulu Supaya nantinya jangan salah jurusan Nah ini langsung aja di pilihan pertama Teman-teman mau apa Disini aku memilih arsitektur Pokoknya ini tinggal teman-teman Sesuaiin aja sama kemauan teman-teman semua Nanti caranya itu add program Habis itu ada tombol search ini Terus di klik aja nanti Pengen apa Misalnya organic culture Furniture and decoration Banyak juga disini Atau mechanical engineering Lain sekep architecture Banyak juga disini tinggal di klik aja Terus tekan tombol ini Sage Terus jangan lupa di save Nah karena udah 5 Jadi aku gak bisa milih lagi Jadi teman-teman kayak gitu ya Untuk 1 sampai 5 Oke Habis itu lanjut ke exam info Disini teman-teman add exam Terus pilih exam type-nya itu apa Nah disini ada foreign student exam Terus nanti klik aja Habis itu nanti pilih yang Indonesia Disini teman-teman bisa milih Transkrip atau yang ujian nasional Nah disini aku milih yang transkrip aja Karena kalau teman-teman yang belum punya Ujian akhir nasional Karena sebelumnya tahun ini kayaknya Udah dihapus ya Tanggalnya tanggal berapa dikeluarin Transkripnya Disitu pilih point Misalnya kalau rata-rata teman-teman itu 89 atau 90 Tinggal tulis aja satu angka Di depannya Jadi kalau misalnya 70 Tulis 7 Kalau misalnya 80 Tulis 8 gitu guys Terus point explanation Kasih tau aja Misalnya kalau teman-teman itu Semuanya Misalnya ranknya dari 0 sampai 100 Tulis aja ini Actually the score for transkrip Of Indonesia is about 1 Until 100 And my average is Nah buat aja Misalnya average ku atau rata-rataku Sebelumnya 89 Jadi tulis aja 89 And my average is 89 Gitu Tinggal pilih aja Terus nanti pilih Original file Jadi transkrip teman-teman Tinggal pilih aja Klik chosen file Habis itu nanti Kita pilih aja disini Saranku ya Kalau nanti teman-teman Mau apply apapun itu Maupun beasiswa Ataupun apply ke unif-unif lain Teman-teman itu scan Semua dokumen yang teman-teman punya Misalnya kayak ijasa Transkrip dan lain sebagainya itu Kumpulin di satu file Jadi teman-teman Gak bakalan susah untuk carinya Nah disini Baru kita Buat Transkrip Nah ini Aku udah ada Langsung open aja Habis itu Yang translate-nya Jadi make sure teman-teman Ijasa sama Transkrip nilai itu Udah ditranslate Ke bahasa Inggris Atau bahasa Turki Tapi saranku Translate aja Ke dua bahasa ini Karena Nanti Ketika teman-teman Kalau udah Ada di Turki Teman-teman Bakal buat Yang namanya Denklik Atau penyetaran ijasa Nah ini adalah Berkas yang wajib Teman-teman Buat Karena nantinya Teman-teman Harus Upload Harus Ngasih itu Ke Unif teman-teman Nah nanti Tinggal Pilih aja Transkrip Transkrip Pilih aja Udah Ini Udah Semuanya Nanti Udah Ada kayak gini Jadi Exam infonya Itu Satu aja Kalau Pilih disini Disini Apapun Apapun Ujian yang teman-teman Buat Atau Lakukan sebelumnya Bisa Dipilih disini Ada beberapa Negara Jadi Kayak Teman-teman Bisa tinggal Pilih aja Kalau udah Exam info Terus Nomor tiga Kita Tambahin Disini Misalnya Nation Ini udah dibuat tadi Name Sama surname Jadi Teman-teman Kalau namanya itu Ada Tiga Misalnya Namaku nih Mau Widenuro Islami Nah nanti Namanya itu Buat aja Mau Widenuro Baru Surnamenya Islami Terus Tambahin Father name Terus Mother name Terus Tanggal Lahir Teman-teman Yang ada Di KTP Terus Nanti Tanggal Lahir Udah Disini Terus Gender Female Perempuan Male Laki-laki Terus Native Language Karena Nggak ada Disini Yang Indonesia Jadi Pilih Aja Yang Bahasa English Nah nanti Teman-teman Juga disuruh Nge-upload Foto Disini Jadi Make sure Foto Teman-teman Itu Maksimumnya Itu 1MB Nah nanti Kalau teman-teman Lebih dari 1MB Itu Bisa Dikompres Nah nanti Websitenya Atau linknya Aku udah Taruh di Description box Terus Habis itu Make sure Kalau mau Upload foto Itu tuh 6 bulan Sebelumnya Terus Habis itu Fotonya itu Harus Clear Ke Muka teman-teman Jadi Harus Keliatan gitu Jangan yang kayak Selfie Atau apa Gitu Jadi make sure Yang kayak foto Kayak gini Yang latar belakang Itu Boleh apa aja Tapi disini Aku latar belakangnya Merah Ini waktu itu Foto ijazahku Jadi disini Aku upload aja Disini Dan udah Aku compress juga Terus Habis itu Kalau udah Baru Nanti Disini Showing Passport Karena sebelumnya Kita udah Upload Passport Jadi disini Langsung aja Terus Kalau misalnya Teman-teman Punya Have a blue card Langsung Pilih aja Yes or no Habis itu Lanjut Ke Address info Nah disini Teman-teman Bisa tambah aja Addressnya Disini Dengan cara Klik Add address Terus disini Address type Tipenya Kalau ada Di rumah Atau di tempat kerja Teman-teman bisa pilih Tulis aja disini Baru nanti Klik save Ini Karena sebelumnya Aku tadi Udah buat Jadi aku delete aja Habis itu Yang kelima Nah disini Teman-teman Banyak banget Yang bingung Nah Jadi kali ini Aku bakal kasih tau Disini Make sure Teman-teman Pilih semuanya ini Misalnya Dari telpon Ini pokoknya Semua ini Harus teman-teman Isi Supaya nantinya Nggak Kesusahan Bartin Unifnya itu Nge-contact Teman-teman Misalnya untuk Ngirim LOA Biasanya itu Dikirim lewat email Jadi make sure Teman-teman Semuanya ini Teman-teman Isi Oke disini ada The phone number We can reach you abroad Nah jadi Nomor HP teman-teman Yang pakai Plus 62 Disini tinggal Ditambah aja Plus 62 Nah ini Kalau udah Langsung di save aja Ini make sure Teman-teman Nomor ini Adalah nomor Yang teman-teman pakai Dan aktif Terus nanti Tambah lagi From which country You will make visa Jadi Kalau teman-teman Misalnya mau buat visa Nanti di Indonesia Di Jakarta nanti Nanti teman-teman pilih aja Countrynya Indonesia Terus Habis itu Email addressnya Disini teman-teman Langsung aja Disini aku udah Buka Website Save Habis itu Nanti tambah lagi Yang phone number Of a friend Nah nanti Biasanya ini Aku sebelumnya Pakai nomor ayahku Jadi ini contohnya Ya guys Kalau ditambah lagi Nomor Nggak bisa Jadi ini aja Formatnya Teman-teman pakai Baru nanti Save Terus tambah lagi Cellphone Jadi teman-teman Pilih aja Indonesia Terus Habis itu Tambah aja Tapi ini Nggak usah pakai 8 ya guys Jadi tinggal Tambahin aja Langsung di save Habis itu Kalau udah Cellphone Email Jangan lupa Email ini Adalah email Yang sering Teman-teman pakai Dan Aku saranin Teman-teman Setiap hari itu Cek email Biar nanti Kalau ada Informasi Teman-teman Bisa langsung tahu Nah nanti Email ini Bakalan dikirim Kodenya itu Ke email Teman-teman Jadi make sure Teman-teman Emailnya Jangan sampai salah Baru di save Terus tambah lagi Terus Nanti Telepon Nah ini Telepon ini Telepon teman-teman Kayak tadi aja Terus tambah lagi Oh udah Jadi ini ada 6 buah Jadi make sure Teman-teman Cek lagi 6 buah Terus cek lagi Disini apakah ini Udah betul Atau Belum Jadi kalau misalnya Belum betul Nanti tinggal langsung Di delete aja Terus nanti Ditambah lagi Habis itu Lanjut ke Education info Tambah aja Education info Itu Nama Sekolah teman-teman Finish day Tanggal Perkiraan Lulus teman-teman Itu tanggal berapa Sekolah aku Sebelumnya kan Aku udah tau Lulusku kapan Jadi aku tinggal Langsung tambahin aja Dengan cara Klik tombol ini Baru tinggal Teman-teman pilih Nah Nilai rata-rata Teman-teman Berapa Langsung klik aja Terus nanti Diploma Ini Make sure Teman-teman Misalnya Diploma Diploma ini Ijasa sama Transkrip Make sure Kalau aku sih Kalau untuk diploma Sama transkrip ini Aku Cantumin Kedua-duanya Yang asli Sama yang Yang udah Di translate Terus nanti Pilih lagi Yang transcript Sama kayak Ijasa tadi Baru nanti Di save Udah Ini baru nanti Ke other info Teman-teman Bisa langsung aja Pilih School recognition certificate Itu tuh Teman-teman Nanti minta Ke sekolah Teman-teman Jadi Menyatakan bahwa Teman-teman itu Udah pernah belajar Di sana Jadi teman-teman Nanti langsung aja Minta ke Sekolah teman-teman Nanti di Chosen file aja Sama kayak tadi Di bawahnya itu Paspor Tadi juga udah Paspor teman-teman Itu yang Halaman pertama Itu langsung aja Di scan Terus di Choose file Disini Baru open Kalau udah Langsung aja Save application Baru nanti Evet Terus nanti Bakalan keliatan Application informationnya Disini Measure sebelum teman-teman Save Udah pastiin Kalau semuanya itu Betul Berkas-berkasnya Udah benar Dan gak ada yang salah Terus jurusan Yang teman-teman Pilih itu Udah benar Urutannya Habis itu Udah deh Nanti bakalan Dikirim email Ke Email teman-teman Berisikan Mengkonfirmasi Bahwa email Teman-teman itu Adalah email Yang Dipake Dan juga Aktif Gitu Kalau udah Tinggal print application Dan udah deh Nanti teman-teman Nanti tinggal Tunggu aja Pemberitahuannya Itu tuh Biasanya ada Tiga gelombang Gue gak salah Kalau tahun yang lalu Nanti Kalau aku Sebelumnya Masuk ke gelombang Yang kedua Jadi Teman-teman Kalau misalnya Di awalnya itu Gak berhasil Atau gak lolos Teman-teman Bisa apply Ke gelombang kedua Sama gelombang ketiga Oke guys Jadi itu dulu Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Yang mau apply Ke barteng unif Dan semangat Buat teman-teman Yang mau kuliah Di turki Tanpa agen Semoga Sukses Kedepannya Dan semoga Unif yang teman-teman Idamkan Akan segera Menjadi Unif Yang teman-teman Belajar di unif Oke Terima kasih Dan jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Kalau mau tahu Informasi tentang turki Yang lainnya Dan make sure Teman-teman Klik notification bellnya Supaya gak ketinggalan Info-info menarik lainnya Dan So ya Itulah video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video